Halo guys, saat ini saya ada di Parbalohan, di Sesaor Nauli, Samosir. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat makam dari Pisosomalim Duluk Seriwo yang ada di sana. Oke, ikuti kita. Jadi ini lokasinya ada di belakang rumah warga. Dan akses masuk ke dalam itu kita hanya bisa jalan kaki, teman-teman ya. Nah, ini guys. Kita sudah sampai di makamnya. Sudah tidak terawat. Ini dia pertandanya. Kita cari bilik misalnya. Ini ada di perkebunan milik warga. Teman-teman. Nah, ini. Di sini masih ada nisannya. Dengan tulisan Makam Pisosomalim Duluk Seriwo. Jadi ternyata, teman-teman, Pisosomalim itu adalah merga Duluk Seriwo. Sepertinya Sudah lama tidak dijerahi, tapi di sana masih ada sebungkus rokok. Inilah dia makamnya, teman-teman. Di sini juga ada. Ini cukup kurang lebih ukurannya 5x6 meter. Berada di tengah-tengah pengukiman warga. Pisosomalim yang milik Indah sebagai pendekar yang sering kalian dengar ceritanya dalam opera-opera Bementasan Opera-Opera Batak. Ini di makamnya, teman-teman. Sudah tidak terawat. Dari informasi yang saya dapat, biasanya keturunan dari beliau ini datang ke sini untuk merawat makam ini. Tapi sudah lama tidak datang. Inilah dia. Ada di pertengahan ladang warga di desa Saurnauli Samosir. Jadi di sana itu adalah perbalohan. Perbalohan itu artinya perbatasan antara Ulayat, Lutung, dan Sumba. Jadi tempat saya berdiri adalah Ulayat Lutung dan di sana adalah Ulayat dari Sumba. Jadi Lutung itu adalah klen satu klen dalam sejarah Batak yang keturunannya bermarga Sinaga kemudian Istumorang, Pediangan, Nenggolan, dan Sumatupang, Siregar, dan Aretonang. Dan Sumba itu adalah orang-orang bermarga dari keturunan Raja Isubahun yang ada di seberang sana. Jadi itu di sana adalah sebuah kali kecil yang menjadi batas wilayah antara klen dari Sumba dan Lutung. Jadi kali ini mengalir sepanjang Pulau Samosir hingga ke atas sana kali itu menjadi batas antara tanah Ulayat membagi dua Pulau Samosir ke dalam dua klen inilah dia makamnya makam dari Pisah Sumali berikutnya berikutnya